Halo Nona, aku bisa menjadi petugas permen di sini? Ambilah, seragamnya di lemari. Terima kasih, terima kasih. Wow, garis permen. Strawberry. Oh, dokter. Syukurlah kau di sini. Kami mencari dokter yang lain untuk bergabung dengan kami di jam kerja kami. Ya ampun, operasi. Dan bahkan di hari pertama aku. Spongebob, tidak. Apa yang kau lakukan di sini? Selamat malam, Tentacles. Hai semuanya. Hai Spongebob. Dokter, pasiennya di sini dan dia siap untuk kau operasi. Oh, kami sangat ingin tahu alat apa yang kau pilih dulu. Coba aku lihat ya. Ohiree. Ohiree. Kita mulai! Ohiree. Hei poh, cek ya? Oke Spongebob. Ini tidak sulit. Hanya membuat sayatan di sini dan... Tidak. Sial, Astaga. Ini salahku. Aku akan mengambilnya. Aha. Susi. Dia berkeping-keping karena operasi hidung ini. Terima kasih. Ayo kita mulai lagi. Selesai. Seharusnya itu tidak di sana. Apa? Tada! Perawat, spons. Terima kasih, perawat. Aku tidak bisa melihat. Aku tidak bisa melihat. Aku ingin melihat. Aku ingin melihat. Aku masih tidak bisa melihat. Ini dia. Apa yang terjadi? Aku menyelesaikan operasi hidungmu. Lihatlah. Spongebob. Kau payah. Ini bahkan tidak mirip dengan apa yang kuinginkan. Kenapa kau tidak bilang begitu? Nah sustar. Tidak. Aku tak pagi. Tidak. Tidak. Aku ingin dokter lain. Tidak. 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 Aku tidak ingin mengubah bentuk hidungku lagi. Sponsor. Aku akan lakukan apapun-apapun. Bagaimana dengan Squidward klasik? Tidak buruk. Ini bahkan terlihat lebih baik dari hidung lamaku. Ya, aku memang harus menggunakan beberapa bagian tubuhmu untuk membentuknya. Oh, lihat waktu. Aku harus pergi bekerja. Kau kan dokter. Kau sedang bekerja. Tidak. Aku hanya seorang juru masak. Tapi menyenangkan bermain dengan kalian. Selamat tinggal. Juru masak? Tempat ini mengkirap sekali. Iya. Begitu juga tamunya. Tidak mungkin. Orang-orang ini akan berpikir makanan sempat kita makanan berkelas. Hmm. Kau mungkin benar. Sponsor. Cari cara untuk membuat makanan kita lebih mewah. Mewah? Baik, Tuan Krebs. Bagus, Dan. Sekarang aku akan berjalan di sekitar sini. Aku mau kue ulang hantu. Tapi hantu udah penudus. Aku mau kueku. Aku mau kueku. Hei, tenang, tenang. Kau jangan berisik. Bisa, kan? Kau sudah kubatkan kue. Benarkah? Yeah, yeah. Kue ulang tahunmu ada di sini. Gimana? Aku tidak melihat apapun. Kita tidak akan menemunya lagi. Aku ingin kue ulang tahunmu. Aku ingin kue ulang tahunmu. Bagaimana pendapatku, Tuan Krebs? Aku menyebutnya Krabby Patty. Berkelas ya. Sajikan ini selagi panas, Patrick. Spongebob, apakah itu permata di atas rotinya? Ya, kau bilang buat makanannya menjadi mewah. Jadi aku mencari permata untuk hiasan. Aku temukan satu kotak. Apa? Spongebob! Kau tidak bisa mengambil permata berharga orang begitu saja. Maafkan aku, Tuan Krebs. Aku hanya melakukan yang kau katakan. Jangan khawatir, Nah. Beritahu aku di mana kau dapatkan ini. Oh, di atas. Aku pergi ke kiri, lalu ke kanan dua kali, dan ke kanan lagi tiga kali, lalu turun naik delapan bas sekali lagi, lalu lakukan empat jungkir barik. Barerol melompat mundur dua kali, berkupar sampai kau sakit. Dan sampai. Baiklah. Makanan mewah. Dapatkan makanan mewah di sini. Ini lezat. Aku suka makanan lezat. Giliranku. Lezat. Aku akan ambil itu sepotong. Bunyaku. Siapa yang mau makanan? Aku adalah lebata berakal dengan makanan bekerja untuk bosku. Ambil sendiri makanannya. Hehehe. Ayo, lakukan ini. Hei, mau ke mana? Oh, ke bawah sana. Aku tidak pernah tahu koreografer kuintai. Oh, tunggu aku. Tunggu, 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 tunggu aku. Tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Patrick, jangan. Makanannya untuk tamu. Oh, apa ini? Jadi kami semua seperti oaf? Oh, ternyata begitu. Perang makanan. Kau remparu. Enak kan? Oke. Pasti ini tempatnya. Halo. Wih, apa ini adalah tempat tidur air? Gue ulang tahun. Astaga. Hai, ayah. Jangan panggil aku seperti itu. Berhenti dan turun dari tempat tidur itu. Baik, ayah. Ayo kesini. Hei, kau. Hai, ayah. Wow, wow, wow. Berhentikan semuanya. Kalian merusak kamar. Oh, tidak. Ini keterlaluan. Berlaro. Lalu pengkali. Bersiaplah. Banjir datang. Sedang kerjasama denganmu. Kembali ke sini. Aaaaaah! 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 Iaah! 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 Wow! Aaaaaah! Uuuuuh! Uuuuh! Oh, tidak. Kueku Cekku Pestaku Kami datang Minggir, ada dua orang pengusaha sedang lewat Baik Patrick, ini dia Langkah pertama, menuju hidup senang Ikuti saja langkahku Selamat siang, Tuan Apa Anda mau beli coklat? Ini dia Coklat? Apa kau bilang coklat? Ya Tuan, yang pakai kacang atau tidak? Coklat 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 Ingat Patrick, sanjunglah konsumen Buat dia merasa senang Halo Hai saya Sepertinya kau salah strategi Patrick Sekarang aku yang coba Sana, pergi Sedang apa? Aku sedang apa? Mau beli coklat? Kita dapatkannya sekarang Maaf, coklat mengandung gula dan gula bisa membuat gemuk Bukan begitu anak muda Ini menggelitik loh Aku dan coklat sudah tidak bersahabat lagi Simpan saja itu untuk lima dolar Aku terima sepuluh dolar Kami belum menjual satu pun permen coklat Perasaanku mengatakan kita terlalu mudah digoda Kita bekerja sebagai tim Biar aku merayu pembeli dan kemudian kau datang untuk menjualnya Menjualnya? Iya Halo Nona yang cantik Kami menjual coklat Apa ibumu ada di rumah? Ma? Apa? Apa? Ada apa teriak-teriak? Apa kau tidak sabar menunggu aku mati? Mereka menjual coklat Coklat? Iya Apa? Apa yang mereka jual? Coklat Apa? Coklat Aku tidak dengar Mereka menjual coklat Mereka menjual coklat Iya Coklat Aku ingat ketika coklat pertama kali ditemukan Manis Coklat Manis Dari dulu aku benci coklat Oh tapi coklat ini bukan untuk dimakan Ini untuk Terserahkan coklat ini di tulitmu Dan ini akan membuatmu panjang umur Jangan Jangan Untuk selamanya Aku beli satu Ayo kau Mary pemalas Mulailah menggosokku dengan coklat itu Aku benci kau Permen coklat Kita hadapi saja Patrick Kita gagal Aku bisa hidup dengan itu Kita ganti nama kita menjadi mengapa dan kesusahan Ya ampun Jangan sakiti kami Ampun Ampun Akhirnya Selamanya aku berusaha menangkap kalian Sekarang aku dapatkan kalian tempat dimana aku ingin Membeli semua coklat-coklatmu Terima kasih atas perlindunganmu Apa kita sudah hidup senang Spazbot? Belum teman Pertama kita habiskan semua uang ini Oh tapi kita habiskan untuk apa? Selamat sore Tuan Main jatuh satu orang ya Maaf Seluruh restoran sudah disewa untuk pesta pribadi Tapi cuma malam ini aku bersenang-senang Oh siapa yang mampu menyewa seluruh restoran ini? Oh dua orang pengusaha kaya dan masing-masing pacarnya Jadi sudah berapa lama kalian berdua saling kena? Apa? Apa dia bilang? Hai Larry Ya ampun Larry kau terlalu memanjakan dirimu sendiri Dengan semua kertas yang menumpuk aku tidak punya waktu membiarkan ototku kerja keras Yang bekerja keras adalah otakku Tapi aku akan mengembalikan tubuhku Lihat saja Ya Larry kau pasti bisa Spongebob kau harus jujur Apa aku punya guci perut? Tidak Larry Jangan konyol Kau tidak punya guci perut Sampai jumpa di kelas latihan Semoga Oh hebat Sup gratis Terlalu banyak garam Dia akan datang Tidak usah khawatir Larry yang membuatku jadi pria seperti ini Oh Dia mengajarkanku melakukan hal yang menjadi kebiasaanku Tapi sambil terlentang Tertawa sambil terlentang Berjalan sambil terlentang Dan jangan lupa harus selalu minum Artinya minumlah banyak air Kuharap Larry akan datang Selagi menunggu Kita bisa naik sepeda sambil terlentang Hei Larry Terima kasih untuk sauna gratisnya Pecundang Apa gunanya ini? Siapa yang aku bohongi? Kau ingin bertemu denganku pak? Iya Begini Kau jelas sudah menjadi pria Alfa di gym ini Dan aku adalah pria yang terjebak dalam mimpi Aku mengerti Larry Aku hanya ingin kembali ke Krusty Krat Aku ingin kau mengambil alih Kau adalah pemimpin berbakat Spongebob Kau bertanggung jawab atas hal menyenangkan itu Sementara aku duduk di area penerimaan Terus jadi lebih gendut dan lebih pucat Itu menyedihkan Oh Larry Dengarkan aku dulu Aku terlalu besar untuk bisa bekerja di pemanggang Itu membuatku sedih Ayolah kawan Ayo kita berpelukan Pelukan yang berotot? Aku ingin yang biasa saja Untuk kehidupan baru kita Kehidupan baru yang sangat buruk Apa? Apa yang terjadi? Kawan, kau terlalu banyak minum Ototmu itu bukan otot tubuh Itu adalah otot air Larry, pelukan berototmu sangat hebat Pelukanmu mengeluarkan air di tubuhku Itu pelukan biasa Tapi berotot Spongebob, tertawa sambil terlentang adalah yang kubutuhkan Kau adalah instruktur terhebat yang aku temui Spongebob, ku rasa tertawamu itu terlalu berlebih Wow 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 Hai semuanya Siapa yang lapar? Kami lapar Selamat datang di tempat kerjaku Di dapur sepol Aku memasak dan menari Memasak untuk kerombolan lapar ini Tolong pesanamu Haa Ya Aki kecil bambung adalah sensasi Haa Haa Mais kagang ini Ya semua yang terlalu apa ini Hai Semuanya Semuanya Nuclear Oh, lihat yang berapa ini. Aku harus pulang dan tidur cantik. Oh, apa yang mati di leher pria itu? Oh, itu kepalanya. Apa yang mati di lehermu? Oh, itu kepalamu. Nasir penjiflah. Itu kalimatku. Jelas tidurnya. Tidak banyak membantu. Aku tidak mengatakan itu. Hei, sekarang aku hina aku. Baik, mawar berwarna merah, violet biru. Aku terlahir cantik. Apa yang terjadi padamu? Tidak berbicara seperti itu kepada pelanggan kita. Aku selanjutnya. Tembak aku. Tidak maafkan aku. Aku tidak mengerti. Aku tidak bicara bahasa orang bodoh. Aku menyukainya. Bersalah seperti yang dudukan. Aku ingin memperkenalkan kepada kalian temanku yang baik. Squidward Fight Nackle. Tidak, aku mohon. Kau terlalu baik. Ya, kan aku bertanya pada Squidward berapa umurnya. Dan kemudian aku ingatkan. Bisa melintung stick itu. Baiklah, sudah cukup. Kau tidak bisa berbicara dengan Squidward seperti itu. Dia salah satu teman tanpa iku. Itu bakal lebih menghina. Lihatlah dia, kawan. Dia pasti lain di jalan raya. Karena disitulah sebahagian besar kecelakaan terjadi. Petirah lucu. Terima kasih telah menonton. 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 Tuan Speedwork Apa kau akan melakukan kehormatan ini? Biar aku membantu Masuk ke sesuatu yang lebih nyaman Seperti selokan Ini adalah hasil karya yang luar biasa sekarang Sekarang aturan nomor satu Dalam menjaga adalah Jangan biarkan pengunjung menyentuh apapun Tidak boleh menyentuh Tidak boleh merasakan Peraturan nomor B Tidak boleh berlari Satu baris anak-anak Satu baris Tapi menginjak-minjak Tidak apa-apa Dan aturan terpenting dari semuanya adalah Jangan biarkan pengunjung mencuri Jika kau melihat ada orang yang mencurigakan Cepat kau awasi mereka Sekarang kau coba Kau akan sampai di sana Oh, ya ampun Moluska berbulu yang langka Oh, pria kecil ini mirip Garyku Sayang sekali tidak boleh menyentuhnya Cuman, Bob Aturan tidak berlaku untuk kita Kita aman Hooray Apa itu? Ayolah Lakukan sesuatu Kenapa kau tidak mau Bekerja? Dan sekarang di sini Kita akan melihat tampah kuno Dari kerajaan besar Pet Land Bees Jangan kau sentuh barang yang dipamerkan Akhirnya mereka pergi Hei Patrick Aku rasa orang itu berusaha Menyentuh lukisan Dan sekarang dia mencurinya Hei Patrick Hei Patrick Hei Patrick Hei Patrick Hei Patrick Hei Patrick Berhenti pencuri Hei Patrick Hei Patrick Sepertinya kasusnya sudah selesai Terima kasih, Mumi Kapan saja, sayang Begitu tidak bisa menangkapnya Oh, Moluska berbulu Ayo Terlalu lambat Satu baris, anak-anak Satu baris Kami sudah amankan pengganggunya Ganti Wow Sebuah awal yang bagus Entahlah, Patrick Mungkin ini sebuah kesalahan Mungkin aku tidak punya bakat Oh, kau punya bakat Bukankah kau punya kemampuan alaminya, kawan Iya, tapi tunggu Bukan kita sama saja Kalau begitu, ayo coba Tunggu Aku tidak bisa melakukannya, Patrick Bagaimana kalau aku tidak lolos dalam kompetisi itu Sebaiknya aku mohon pada Tuan Kreb Untuk bisa kembali bekerja Tidak bisa Sekarang sudah terlambat Tuan Kreb tidak membutuhkanmu lagi Ini kesempatanmu untuk membuktikan Kalau kau tidak membutuhkannya Sekarang masuklah Dan tolong berikan aku kebutuhan sehari-hari Temanku ini Ingin sekali ikut audisi Untuk peran model Spons Iya, itu benar Aku ingin ikut audisi Tapi kalau kau sudah mendapatkannya Tidak masalah Kalau sudah mendapatkannya, ya sudah Sebaiknya kita pergi, Patrick Ayo, sekarang Kau mau ikut audisi Kau akan mendapatkannya Benarkah? Tunjukkan kemampuanmu Baiklah Ini dia Patrick Ya, baiklah Baiklah, kita lanjutkan dengan rongsokan kereta apu Baiklah, aku mulai Saat kau impikan sebuah harapan Kau akan tahu kalau harapan memenuhi piring di depanmu Sampai ke pinggir Ya, baik Terima kasih Aku sudah cukup mendengarnya Bagaimana? Mengerikan Aku pernah lihat kerang dengan bakat lebih darimu Tapi karena perannya untuk Spons asli Peran itu akan menjadi milikmu Ini naskahnya Kita mulai mengambil gambar besok jam 10 Jangan terlambat Aku rasa Spons bisa sukses di kota ini Aku akan menjadi bintang Aku disini dengan wajah baru televisi kita Tuan Sponbob Squarepants Aku yakin penonton ingin mengetahui Bagaimana rasanya menjadi bintang besar Fantastis Aku siap untuk close apa, Sutradara? Bagus sekali Buka jalanannya Hans, dimana bintangku? Wow, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dalam adegan ini kau akan membersihkan kamar mandi Baiklah, dimana alat kebersihannya? Kau tidak mengerti Kau yang jadi alat kebersihannya Kamera siap Iklan Spons baru Tek satu Aksion Oh tidak, kamar mandimu mengerikan Cepat bersihkan dengan Spons baru Tugas rumah muda dilakukan dengan Spons baru Dia membersihkan bak cuci piring Lihat sinarnya Spons baru Membersihkan debu dan kotoran yang sulit Spons baru juga membersihkan kamar mandi Tidak 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 Haha, keramik itu terlihat seperti baru Tidak Tapi yang terbaik dari semuanya Spons baru bisa membuat toilet siapasi masasina Tidak Aku tidak mau melakukan ini Cut Maaf, aku rasa aku tidak bisa berakting Apa? Kau bilang kau aktor profesional Ya Eh, bukan Aku Hanyalah koki Itulah yang sebenarnya Dan aku akan selalu seperti itu Maaf sudah membuang waktu butuhan Tunggu Tunggu Hah, ini lembut sekali Wah, krebs Tolong, terima aku kembali Aku mohon Aku berjadikan melakukan lebih baik Apa maksudmu bicara begitu, nak? Aku dengar kau bicara di telepon Dan melepaskan pria kecilmu Tapi aku tidak mau pergi, Tuan Aku mohon Jangan biarkan aku pergi, Tuan Baik, Lada Aku tidak akan membuangmu Dengan satu syarat Oh, iya Ini pekerjaan terbaik di dunia Hei, bisakah kau tenang? Aku sedang mencoba konsentrasi Aku saja Aku saja Aku datang Halo Oh, maaf, Tuan Kami sudah tutup Hei, Krusty Krip Ada yang bisa kubantu? Kamu bantu Pintzel Tentu saja kami punya Tuan Krep Tugas kami akan segera datang ke sana Tunggu saja Tuan Krep Kita tidak menyediakan pizza Kita tidak mengantar pizza Kita tidak mengantarkan Tapi kau yang mengantarkan Apa tidak bisa menyuruh Spongebob saja? Ini bagus Ajak saja dia Bukan itu yang gua maksudkan Pizza, Krusty Krep Pizza, tentu saja Dada, dududada Pizza, 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 pizza Pizza, pizza, pizza Pizza, pizza, pizza Pizza, pizza Pizza, 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 krusty, krep Pizza Spongebob Spongebob Kita harus makan sesuatu Dulu Nenek moyang Makan koral Bukan Mungkin 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 pasir Berikan pizzanya padaku Aku ingat Ternyata memang koran Berikan padaku Tidak Aku sudah janji Ini kan untuk pelanggan Kau benar Ini untuk pelanggan Iya Mungkin sebaiknya kita periksa Untuk memastikan Apakah masih baik Maksud Maksud Mengidip saja Maksud 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 Oh tidak Aku sepertinya melihat sesuatu Oh ternyata aku salah Kelihatannya masih utuh Sebuah pizza yang masih baik kelihatannya Iya Apa itu? Apakah itu keju? Iya Dan pepperoni? Iya Oh kelihatannya enak sekali ya Tunggu dulu Aku tahu Apa maksudmu Squidward? Aku tidak akan membiarkan Kau makan pizza ini Berikan pizzanya padaku Tidak Jangan paksa aku merebutnya Darimu Spongebob Minggir Kembali kau Spongebob Berikan pizzanya Tidak Spongebob Tidak Spongebob Tidak Tunggu Tidak Aku mau pizza Aku harus memberikannya Apapun caranya Lihat Kita selamat Itu hanya batu besar yang dimakan air Itu bukan sekedar batu yang dimakan air Ini batu Ini batu Memang batu Batu Aku tidak sabar ingin melihat wajah pelanggan kita Iya Selamat Tuhan Pizza Krabby Patty Pesananmu sudah datang Oh terima kasih Aku sedang menunggu Mana minumanku? Minuman apa? Minumanku Minuman pelangsing Dr. Kel Jangan katakan kalian lupa membawanya Tapi Anda tidak mau masak Bagaimana aku akan memakan pizza ini tanpa minuman, bodoh? Tapi Tidak pernah kau memikirkan pelanggan, ha? Kau menyebut dirimu tukang antar Aku tidak mau bayar Spongebob Spongebob Kau tidak apa-apa Spongebob 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 Apalagi Aku sudah katakan pada teman kecilmu ini Kalau aku tidak mau bayar Pizza ini sudah Dia berubah pikiran? Tentu saja. Dia habiskan satu suapan. Tidak pakai minuman? Tidak pakai minum. Sekarang kita pulang. Kau bercanda. Kita punya banyak waktu untuk kembali bekerja. Kerja? Begini, Tuan Kreb. Persiapan dirimu. Tidak usah repot-repot tunduk. Sembapu akan berdiri kalau kau melihat ini. Tadaaa! Astaga! Postilmasi! Tuan Kreb, ini bukan daging musuk. Ini daging lukisan Pretty Petty. Tersedia dalam enam warna. Tuan Squidward, kemarilah. Tidakkah kau tertarik melihatnya? Enak, Tuan. Tunggu! Berikan aku pastel jingga dengan ekstra ungu. Berikutnya apa? Susu kocok kelap gelip. Kentang goreng berdasih? Tidak. Hatikan. Aku tahu ini ide yang bagus. Aku akan perlihatkan. Aku akan. Aku akan. Aku akan. Aku akan membuka restoran sendiri. Lihat saja sendiri. Hei hei hei! Hei 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 hei! Oh Rick, tegas sekali kau! Kau dan aku akan selalu bersamakah? Itu kan dulu. Tapi sekarang, hubungan kita... Potus. Kami potong dulu acara ini untuk satu pemberitaan penting. Rombolan orang yang berada di belakangku ini sedang menyambut sensasi makanan terbaru Bikini Bottom. Ayo kita dengarkan. Pretty Petty? Mudah melihat Pretty Petty populer. Tetapi apa yang membuat para pemberi makan di Bikini Bottom ini heboh? Mereka mencocokkan dompet kami. Mereka mengingatkan aku pada rumah. Pretty Petty menguasai? Tuan Squarepants, bagaimana Anda menjelaskan semua keberhasilan ini? Aku tidak tahu. Bagaimana kau menghasilkan uang dengan ide yang bunuh itu? Dan bagaimana Anda menghasilkan uang dengan ide cemerlang itu? Pada awalnya kami tidak tahu harus diapakan dengan uang itu. Kami mencoba ukurnya, merobeknya, mengakarnya, dan kami putuskan untuk memberikan semuanya. Ini untukmu, Tuan. Aku akan antri lagi. Aku tidak percaya. Aku harus melihat ini sendiri. Hei, lihat-lihat, Bung. Aku tidak peduli berapa Pretty Petty yang kau inginkan. Kau harus menunggu di antrian seperti kami yang lainnya. Aku tidak pernah antri. Merengek. Siapa nomor 46853? Aku! 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 Aku tidak pernah mendapatkan 46853 pelanggan. Tidak pernah. Ini Tuan tetap tampan ya. Aku! 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 Ini bagus Tuan Krep. Pretty Petty sangat sukses. Benar sekali lah. Kau melakukannya dengan teramat baik. Dan aku rasa kau telah melupakan Krusty Krep. Tidak Tuan. Aku tidak lupa. Bahkan terkadang aku merindukan masa laluku di Krusty Krep. Ho! Aku yakin kau kehilangan Squidward, pangkangan, dan sarang gagak. Iya, iya. Dan kau tahu apa lagi yang paling aku rindukan Tuan Krep? Suara berdecit kecil darimu ketika kau menggosok dua acar bersama-sama. Itu dia yang aku inginkan. Oh ya. Aku tahu nak. Krusty Krep hanya istirahat sebentar. Kenapa kau tidak memimpin saja demi masa lalu? Oh, aku tidak bisa pergi Tuan Krep. Bagaimana dengan kiosk? Jangan khawatirlah. Aku akan mengawasi kiosk untukmu. Kau bersedia? Tidak. Aku punya ide yang lebih bagus lagi. Aku ambil alih kiosmu ini. Dan sebagai gantinya, aku akan berikan kau Krusty Krep bersama Squidward, pangkangan, dan semua acar yang berjecit itu. Apa katamu Tuan Krep? Apa? Ini kunci Krusty Krep. Dia sekarang milikmu. Terima kasih. Sekarang aku harus bagaimana, Tuan Krep? Jalankan restoran itu, nak. Dia menunggumu. Aku seperti melayang, Tuan Krep. Jangan khawatir, nak. Akan aku perbaiki. Ya! Lama ini Krusty Krep. Semoga beruntung, nak. Semoga berhasil. Impian jadi kenyataan. Aku berhasil. Halo, halo.